Hai guys, welcome to my channel dan yap balik lagi di channel youtube aku Dan seperti judulnya, hari ini gue bakalan bahas Arsum si Heisu lagi Gue cukup lama ya untuk ngilangnya Beberapa hari ini gue lebih nyaman untuk upload di story instagram Dibanding youtube, gak sih, gak karena kayak gitu juga Tapi emang untuk bikin video ini kan kayak butuh prepare Kalau insta story tuh gak, kalau misalnya ada kepikiran langsung di post aja gitu Kalau ini butuh harus di rumah dulu atau yang gak sesananya lagi tenang baru bisa bikin video ini So karena udah lumayan tenang, walaupun bakalan banyak background-background suara-suara lain mungkin Karena tetangga gue lagi renovasi rumah, terus depan rumah ada acara Gak depan rumah banget tapi agak jauh, tapi kedengeran sampai sini semoga gak noise banget So ya, kali ini gue balik untuk ngebahas Arsum si Heisu yang sebenernya udah gue pengen banget bahas dari jauh-jauh hari banget Sebenernya ini udah dari beberapa bulan yang lalu ya Aduh gue udah sampai lupa yang jelas Kali ini gue akan ngebahas salah satu Ya jangan terlalu terperinci lah ya Pokoknya orang yang lumayan, bukan lumayan lagi tapi udah dekat sama Jung Hae In Sering kerja bareng Ya anggaplah tim dari Jung Hae In ya Tapi bukan yang memindahip ya Hae In follow dia Terus juga keluarga Hae In, terus temen-temen Hae In itu saling follow sama dia Berarti udah sedekat itu dia sama Hae In dan temen-temennya ya Karena emang kerjasamanya udah cukup lama juga So Dan kenapa kita jadi bahas orang ini? Karena orang ini dari beberapa bulan yang lalu Itu tuh nge-follow salah satu akun fans ini bener-bener Hae Su Jadi dari profil picture-nya Terus postingan-postingan feed Instagramnya Itu bener-bener Hae Su Dan yang sebenernya enggak perlu buka profilnya Enggak perlu nge-point pas udah tau Kalau itu tuh emang akun orang yang nge-fan sama Hae Su Kayak kita ini lah ya Terus di-follow sama si orang ini Awalnya ya gue happy banget Dan semuanya pasti happy juga Tapi ya kayak diam-diam aja dulu gitu ya Ternyata Ya kenapa akhirnya gue sampe speak up disini Karena kayak udah banyak juga yang tau Jadi kayak ya mungkin lebih bagus juga Kalau kita nyebarin ke happy-an ini Karena mungkin banyak juga yang belum tau Walaupun ya kita juga enggak tau Apa sebenernya dibalik dia nge-follow itu Tapi ini jadi something yang kayak bikin happy banget Sejak dulu Karena ya bahkan orang yang fanbase yang di-follow ini Bahkan sempet cerita sama aku Kalau dia tuh bahkan sering melihat instastory Akun Hae Su ini Berarti otomatis orang yang dekat sama Hae Su ini Sadar kalau dia nge-follow Jadi enggak salah pencet atau apa Dan dia emang kepo Jadi maksudnya nih ya Project Hae Su itu udah selesai Bahkan dia follow itu setelah project Snowdrop sudah selesai Dia follow Jadi kayak ada apa Dan enggak sampai disitu Sekarang ini bahkan dia udah nge-follow 3 akun Penggemar Hae Su Dan lebih parahnya lagi Ada satu akun yang dia follow Itu profile picture-nya bahkan editan foto pengantin Hae Su Dan itu gue rasa adminnya berdumisili di Korea Karena dari profilnya pun ya pake bahasa Korea Dan ada juga yang profile picture-nya anjingnya dalam gom Bahkan di-follow juga sama dia Dan apakah dia memperlakukan hal tersebut ke semua akun shipper Hae In Ini kita bahas Hae In ya Karena ini dari sisi orang terdekat Hae In Ternyata enggak ada Gue udah kepoin semua yang nge-follow Itu enggak ada dia nge-follow shipper lain Kecuali Hae Su Ini menjadi satu tanda tanya Kalau misalnya dia nge-follow misalnya akun fans Hae Su Yang mungkin bahas kayak pakean atau apapun tentang Hae Su Is oke Tapi ini bener-bener pembahasannya tuh mengenai Hae Su is real gitu Ngapain dia follow gitu Itu ya kayak bikin Kalian pikir aja gimana Gue kayaknya enggak perlu ngutarain gimana arsumsi gue Tapi kalian pasti udah mikirkan gimana arsumsi gue setelah Ya setelah itu Dan bahkan sekarang udah tiga Dan gue kepoin Dia emang juga pernah nge-follow Ini khusus fans Hae In doang Kalau shipper enggak ada sama sekali Padahal Hae In ini disiperin sama banyak orang juga ya Kita enggak usah sebut lah Tapi tau lah ya Tapi cuman Hae Su dan bahkan sampai tiga akun Hae Su yang Ya follow Dan bahkan dia secara terang-terangan Wiat insah story-nya gitu Dan yang Ya follow ini enggak banyak juga gitu Jadi kayak Gue enggak paham apa maksud dari ini semua Yang jelas gue kayak happy aja Kalian pasti tau lah ya Kenapa gue happy Karena kayak ada apa Apakah ini membuktikan real atau enggak Ya pastinya belum kebukti juga Tapi yang enggak apa-apalah kita happy terkait ini ya Karena ya Ini bukan Haluan kita Tapi emang real dia yang nge-follow sendiri Dan kita enggak minta follow juga guys Gitu loh ya Dan Benar-benar Gue masih enggak habis pikir Oh iya tadi gue ngebahas sedikit Dia sempat nge-follow Akun fans Jung Hae In Emang ada juga Tapi itu tuh postingannya udah dari tahun 2016 yang terakhir Jadi kayak mungkin dari sejak 2015 atau 2016 Dia udah follow di Instagram Tapi itu akun fans Hae In dari Thailand Itu aja Selebihnya Enggak ada Following dia Itu tuh kayak normal-normal yang ya butuhkan gitu Aktor-aktor yang kerja sama-sama dia juga Dan juga Ya Info-info yang ia butuhin Dan juga orang-orang terdekat dia Daripada ada yang komen kita bahas privacy orang lagi Kita enggak usah kasih tau ya Instagramnya apa Yang jelas Ada sebuah informasi yang kayak gitu Dan gue enggak ngarang-ngarang cerita Dia emang udah follow Tiga akun fans Hae Su Dan itu dia follow-nya Setelah project Snowdrop selesai Apakah ada project Jesus sama Hae In yang lain Itu juga bisa jadi sama dia Kita enggak tahu Yang jelas kayak gitulah ya So ya Tentunya Thank you for watching Semoga hari kalian menyenangkan Menurut kalian Kenapa orang itu Nge-follow Akun fans Hae Su Kalian bisa tulis di kolom komentar So Sekali lagi Semoga sehat-sehat selalu Dan see you di next video Bye